Masyarakat di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi memperbaiki kerusakan jalan secara swadaya. Mereka menambah lubang-lubang pada jalan rusak milik pemerintah Provinsi Jambi menggunakan material bekas bangunan masjid. Kerusakan Jalan Padang Lamo di kilometer 13, Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ini terkesan luput dari perhatian pemerintah. Masyarakat di desa ini secara swadaya bergotong royong memperbaiki jalan raya yang rusak parah. Warga terlihat menambah lubang-lubang di badan jalan menggunakan material bangunan masjid. Bukan tanpa alasan, aksi perbaikan jalan rusak ini merupakan bentuk protes warga terhadap pemerintah. Ya pada siang hari ini, ini dalam rangka kegiatan gotong royong, masyarakat Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Tepatnya itu di Jalan Padang Lamo kilometer 13. Ya seperti kondisi yang kita lihat pada saat hari ini, bahwasannya memang kegiatan perbaikan jalan ini dilakukan oleh masyarakat tempat secara swadaya. Nah ini tentu untuk mungkin hanya bersifat sementara. Sudah lama rusaknya jalan ini? Nah kalau itu jalan Padang Lamo di kilometer 13 ini, tempatnya di Desa Puntikalo ini, ini sudah lama sekali. Namun sampai hari ini kita mendapatkan informasi atau kabar katanya mau diperbaiki, namun sampai saat ini juga belum diperbaiki. Harapannya? Harapannya kita ke depan, nanti karena ini jalan provinsi, kita berharap oleh pemerintah Provinsi Jambi, ke depannya kita berharap agar jalan ini dapat diperbaiki dan agar lebih baik lagi ke depan. Aksi penimbunan jalan berlubang ini mendapat apresiasi dari pengguna jalan yang selama ini merasa tak nyaman saat melintas. Pengguna jalan berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan. Ya nampaknya kurusan nambah parah, ada tangkapan dari pemerintah, kami minta tolong, minta tangkapi dari pemerintah Kabupaten Tebo. Supaya jalan ini diperbaiki secara sebaik mungkin. Sudah berapa tahun, tidak pernah dipandang oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Jalan Padang Lamo kilometer 13 kecamatan Sumai ini merupakan akses utama masyarakat di Kabupaten Tebo, Jambi, untuk mengangkut hasil perkebunan. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tim Liputan Nasional TV mengabarkan.